Deretan gaya Nayunda, biduan dapat barang berandet tas balensiaga hingga cincin dari hasil korupsi Syahrul Yassin Limpo. Biduan dangdut, Nayunda Nabila terseret dalam pusaran kasus korupsi ex-menteri pertanian, Mentan. Syahrul Yassin Limpo, SYL, di lingkungan kementerian pertanian, Kementan. Sebab, berdasarkan keterangan saksi dan bukti yang dimiliki Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Nayunda mendapat aliran uang dari SYL. Nama Nayunda bahkan cukup sering muncul dalam persidangan kasus korupsi tersebut, berawal dari dia yang disebut menerima uang saweran puluhan hingga ratusan juta dari SYL. Kemudian, terungkap juga, Nayunda menerima sejumlah barang pemberian SYL dari uang hasil korupsi itu. Biduan jebolan Rising Star Dangdut tersebut lalu dipanggil ke persidangan untuk menjadi saksi. Saat menjadi saksi itu, Nayunda mengungkapkan hubungannya dengan SYL hingga apa saja fasilitas yang diberikan SYL untuknya. Di antaranya, cicilan apartemen yang dibayarkan dan diberikan barang-barang mewah oleh SYL, seperti tas balensiaga senilai puluhan juta rupiah. Tak hanya itu, Nayunda bahkan juga dibelikan kalung emas oleh SYL, tapi ia mengaku tak mengetahui asal-muasal yang untuk membeli kalung tersebut. Nayunda juga pernah diberikan sebuah cincin oleh SYL. Hal itu terungkap dari pesan WhatsApp yang dikirimkan SYL kepada Sang Biduan. Pemberian-pemberian itu diketahui di luar honor yang diterima Nayunda sebagai penyanyi. Perkenalan SYL dan Nayunda itu berawal dari ia yang diperkenalkan oleh ex-direktur alat dan mesin pertanian kementan, Muhammad Hatta ke SYL. Nayunda mengaku diminta nomor ponselnya oleh Muhammad Hatta, tanpa tahu tujuan permintaan nomor tersebut. 8 aset keluarga SYL di sita KPK, terbaru Innova Venturer milik Tita Sang Anak. Berikut ini 8 aset keluarga mantan Menteri Pertanian, Mentan, Syahrul Yassin Limpo, SYL, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Aset-aset itu disita terkait dugaan tindak pidana pencucian uang, TPPU, yang dilakukan SYL selama menjabat sebagai mentan. Di rangkum tribunews.com, berikut daftar aset keluarga SYL yang disita KPK. 1. Rumah di Makassar Rumah SYL di Kelurahan Pandang, Kecamatan Panak Kukang, Kota Makassar, disita KPK. Penyitaan itu berlangsung pada tanggal 15 Mei tahun 2024. Diduga, nilai rumah mewah SYL itu mencapai 4,5 miliar. Tim penyidik, kemarin, tanggal 15 Mei tahun 2024, telah selesai melakukan penyitaan aset yang diduga milik tersangka SYL berupa satu unit rumah yang berada wilayah Kelurahan Pandang, Kecamatan Panak Kukang, Kota Makassar, tulis juru bicara KPK, Ali Fikri, Kamis, tanggal 16 Mei tahun 2024, siang, dilansir tribun tanda hubung timur.com. Diperkirakan nilai dari rumah tersebut sekitar 4,5 miliar dan sumber uangnya dari MH, Muhammad Hatta, selaku orang kepercayaan tersangka, SYL, sambung dia. 2. Rumah di Parepare Selain di Makassar, rumah SYL di Jalan Jalur 2, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacu Kiki Barat, Kota Parepare, juga disita KPK pada tanggal 19 Mei tahun 2024. Ali Fikri mengatakan pembelian rumah tersebut juga melibatkan mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Direkturat Jenderal Prasarana dan Sarana Kementan, Muhammad Hatta. Rumah itu diduga dibeli menggunakan uang sejumlah pejabat Kementan. Rumah tersebut diduga memiliki hubungan dengan dugaan TPPU dari tersangka SYL, yang mana MH sebagai salah satu orang kepercayaan dari tersangka tersebut melakukan pembelian aset dari hasil pengumpulan sejumlah uang dari pejabat di Kementanri, Beber Ali, Senin, tanggal 20 Mei tahun 2024. Aset ini kemudian diduga disamarkan dengan ditempati orang terdekat dari MH, imbuhnya. 3. Mercedes-Benz Sprinter 315 CD hitam Tak hanya rumah, sejumlah kendaraan, termasuk Mercedes-Benz Sprinter 315 CD milik SYL juga disita KPK. KPK menyita mobil berkelir hitam itu pada tanggal 13 Mei tahun 2024 di wilayah Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Temuan dari tim aset racing dari Direkturat Pelacakan Aset Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi KPK, mobil ini disembunyikan di wilayah Kelurahan Jatipadang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, ungkap Ali Fikri, Selasa, tanggal 14 Mei tahun 2024. Lebih lanjut, Ali mengatakan SYL diduga sengaja menyembunyikan keberadaan mobil tersebut. Mobil itu sengaja dipindah tangankan dan diketahui dalam penguasaan orang terdekat SYL. Selanjutnya dijadikan sebagai barang bukti dalam berkas perkara TPPU dan berikutnya juga akan dikonfirmasi pada saksi-saksi termasuk tersangka, kata Ali. 4. Mercedes-Benz Sprinter Putih SYL diketahui memiliki Mercedes-Benz Sprinter lainnya. Mantan Gubernur Sulawesi Selatan itu diduga memiliki dua mobil jenis van itu. Pada tanggal 21 Mei tahun 2024, KPK mengumumkan pihaknya telah menyita Mercedes-Benz Sprinter milik SYL berwarna putih. Mobil itu ditemukan di Perumahan Bumi Permata Hijau, Kelurahan Rapocini, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar. KPK menduga SYL sengaja menyembunyikan mobil tersebut. Tim penyidik telah selesai melakukan penyitaan beberapa kendaraan motor yang diduga milika tersangka SYL dengan menggunakan satu unit mobil merek Mercedes-Benz Sprinter warna putih beserta satu buah kunci remote mobil, kata Ali Fikri, Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024. 5. Suzuki New Jimny Di kesempatan yang sama, KPK mengungkapkan pihaknya juga menyita mobil SYL lainnya, Suzuki New Jimny berwarna ivory. Berbeda dari Mercedes-Benz Sprinter putih yang ditemukan di Perumahan Bumi Permata Hijau, Suzuki New Jimny milik SYL berada di Perum de Orchid, Jalan Orchid Indak, Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. 6. Honda XADV 740CC KPK menyita motor Honda XADV 740CC yang juga disembunyikan di Perum de Orchid. Untuk menjaga kondisi ketiga kendaraan itu, KPK menitipkan di tempat penyimpanan Polrestabes Makassar. Demi menjaga kondisi kendaraan tersebut, Mercedes-Benz Sprinter putih, Suzuki New Jimny, dan Honda XADV dititipkan tempat penyimpanannya di Polrestabes Makassar, kata Ali. 7. Mitsubishi Pajero Sport Dakar Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakar milik SYL ditemukan di Lahan Kosong di Perumahan Bumi Permata Hijau, Kota Makassar. KPK men sinyalir Pajero Sport Dakar itu sengaja disembunyikan untuk menghidari pencarian tim penyidik. Tim penyidik menyita lagi satu unit mobil merek Mitsubishi Pajero Sport Dakar, warna putih beserta satu buah kunci remote mobil, ungkap Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu, 22 Mei 2024. Didapatkan informasi, mobil tersebut diduga sengaja disembunyikan oleh orang terdekat tersangka SYL untuk menghindari pencarian dari tim penyidik, imbuh dia. Seperti ketiga kendaraan sebelumnya yang juga disita di Makassar, Pajero Sport Dakar ini juga dititipkan ke Polrestabes Makassar. 8. Toyota Innova Venturer Terbaru, KPK menyita mobil Toyota Innova Venturer milik anak SYL, Indira Cunda Tita Syahrul Limpo. Ali Fikri mengungkapkan mobil itu ditemukan di Kota Bandung, Jawa Barat, pada Kamis, tanggal 30 Mei tahun 2024. Diduga, Tita sengaja menyamarkan kepemilikan mobil tersebut untuk menyembunyikan kekayaannya. Tim penyidik telah selesai menyita satu unit mobil merek Toyota Innova Venturer 2.0 AT, beserta satu buah kunci remote mobil. Sesuai dengan berita acara penyitaan, mobil ini disita dari Indira Cunda Tita, anggota DPRI periode tahun 2023 sampai tahun 2024, Ujar Ali, Jumat, tanggal 31 Mei tahun 2024. Diduga pembeliannya menggunakan identitas pihak lain dan selanjutnya dimutasikan lagi kepemilikannya untuk menghilangkan jejak asli dari pemilik sebenarnya, imbuhnya. Selain rumah dan mobil, KPK juga menyita dokumen dan barang elektronik saat menggeledah rumah adik SYL, Andi Tenri Angkayasin Limpo, pada tanggal 16 Mei tahun 2024. Aset-aset yang disita akan dikonfirmasi kepada saksi-saksi dan SYL untuk melengkapi berkas perkara penyidikan TPPU.